Intro Ternyata pari itu gak cuma sayur Di pekan baru, pare juga dijadikan sebagai kue Yang diisi dengan inti kelapa dan potongan dari gula merah Kue pare juga terkenal di Kalimantan Selatan dan Palembang, teman Bahan utamanya tepung ketan Isinya kelapa parut yang dimasak dengan gula merah Ini ya, yuk kita gongseng yuk Kalau meni pekan baru, memang banyak kue-kue yang menggunakan gongseng Gongseng adalah kelapa yang ditumis atau disangrai tanpa menggunakan minyak Kemudian untuk pemilihan kelapanya sendiri Biasanya dia harus kelapa yang sedang Manfaatnya bagus untuk metabolisme tubuh dan juga fungsi otak Kue pare mirip lopet bugi yang terbuat dari tepung ketan Bedanya bentuk kue pare seperti pare Ada alat khusus ya untuk membuat jadi mirip pare Ada yang unik dalam proses pembuatan kue papare Dimana kita menggunakan cetakan dari mayang pinang Yang sudah dibersihkan dan dilumur minyak Nah, kita bakal coba cetakannya Nah, setelah dicetak, hasilnya seperti ini Akan terlihat seperti ukiran dari pare yang sebenarnya Kue pare sering disajikan saat bulan puas, teman Sering juga disajikan saat hajatan atau syukuran Gimana? Seru kan mengenal tradisi Melayu bersama aku? Terima kasih telah menonton!